Pengadilan Militer Jakarta menuntut 11 anggota TNI yang terlibat pengeroyokan hingga menewaskan seorang warga sipil di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan hukuman 1 hingga 2 tahun penjara. Dua diantaranya dituntut pemencatan dari kesatuan. Kasus yang terjadi bulan Februari lalu ini baru diungkap setelah kontras mengugah rekaman pengeroyokan dari CCTV warga. Pengadilan Militer Jakarta Timur menggelar sidang pengeroyokan warga sipil yang dilakukan 11 anggota TNI di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam sidang pembacaan tuntutan oleh auditor militer, kesebelas anggota TNI yang terlibat dituntut 1 hingga 2 tahun penjara dan sanksi pemecatan dari kesatuan kepada 2 anggota yang terlibat pengeroyokan. Dalam pembacaan tuntutan, auditor militer memohon kepada majelis hakim menyatakan bersalah kepada para terdakwa lantaran melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Aksi pengeroyokan yang terjadi pada bulan Februari lalu baru terungkap setelah keluarga korban meminta pendampingan kepada Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada awal November. Kontras kemudian mengungkap video tersebut ke media sosial. Aksi pengeroyokan terjadi menyusul keributan di sebuah kafe di kawasan Jakarta Utara pada awal Februari lalu. Dari Jakarta, Rio Mani, INews Melampurga.